Cemburu, apa aku bisa lari saja sekarang? Kenapa laki-laki so'akrab ini mengenal Tuhan Saga? Lebih-lebih sepertinya mereka akrab. Matahari, benar, ini kamu kan? Noah mendekat memastikan, sambil memunggukan kepala segala. Benar, hampir saja aku tidak mengenalimu. Turunkan tasmu, kau sudah ketahuan. Dania menurunkan tasnya sambil Bungumam kesal. Matahari, apa kalian saling kenal? Saga meletakkan tangannya di bahu Dania. Mencangkramnya kuat, seperti terusik sesuatu miliknya diganggu orang lain. Bagaimana kalian bisa saling mengenal? Dan kenapa Noah membangun matahari? Lengan Dania berenyut karena Saga mencangkramnya dengan kuat. Dia meringis sambil memegang tangan Saga. Laki-laki itu menyadari, dia mengundurkan cangkramannya tapi tidak merubah posisi tangannya. Senyum jenaka yang muncul kapan saja itu meneringai. Sepertinya keahliannya membuat orang sedikit kesal. Karena dia hanya tersenyum, tidak ada niat menjawab pertanyaan Saga. Noah, apakah kalian sudah saling mengenal? Helena yang masih merasa bingung. Tidak. Dania. Iya. Noah. Saga melihat Dania dengan pandangan menusuk, tidak suka. Ah sial, bagaimana aku bisa bertemu lagi dengan orang seakrab ini di sini? Aku harus menjawab apa ini? Sepertinya Tuan Saga juga tidak suka. Saga. Kami kebetulan bertemu saat dia sedang memak. Tuan Noah, sedang berjumpa dengan anda lagi. Maaf, Seth, dia mengenali anda tadi. Dania menabrak tubuh Noah. Dia menginjak kaki laki-laki itu. Noah menjerit tanpa mengeluarkan suara. Sementara Saga mencengkram tangan kirinya yang tadi menempel di lengan Dania. Geram. Apa-apaan dia ini? Memeluk laki-laki lain di depanku. Bagaimana kalau kita bicara sebentar? Dia memegang tangan Noah. Suamiku, saya permisi sebentar. Tanpa mendengar jawaban dari Saga, dia sudah berjalan menjauh. Dania menarik tangan Noah di bawah sorat mata tajam Saga. Ternyata Dania hebat juga. Berbeda dari yang kudengar dari Clarissa. Dia bahkan mengenal Noah. Helena mendekat dan melingkarkan tangan di lengan Saga. Laki-laki itu sekali lagi tidak berusaha mengindar atau menolak. Mereka berjalan beriring karena Helena menarik tangan itu, menyisir galeri. Saga, aku merindukanmu. Helena berjalan sambil menandalkan kepalanya di bawah Saga. Benarkah? Aku sangat merindukanmu. Saga tidak menjawab. Kakinya berhenti melangkah. Dia memandang sebuah lukisan di dinding. Apa kau merasa puas sekarang? Menukarku dengan apa yang kau dapatkan hari ini? Saga, suara Helena terdengar sedih. Kalau hanya seperti ini dari dua tahun lalu, aku juga bisa memberikannya padamu. Bahkan bisa lebih baik daripada galeri kecil ini. Aku bisa membuatkanmu galeri seluas gedung perpustakaan nasional atau museum nasional. Dan aku hanya pelukisan dikenal sebagai kasihmu. Bukan pelukis dengan karya-karyaku. Huh, Saga tergelak. Alasan itu selalu kau pakai. Bahkan hari ini lukisanku bisa berharga 10 kali lipat juga masih karena aku. Karena aku di belakangmu. Karena aku mantan kekasih yang masih kusponsori. Sekarang boleh kan aku menjadi lebih serakah? Saga menoleh pada wanita yang ada di sampingnya. Aku sudah mendapatkan impianku. Dan aku ingin kembali padamu. Aku ingin mendapatkan cintamu lagi. Cih, wanita itu benar-benar tidak tahu diri. Bagaimana dia bisa segampang itu menyatakan perasaannya? Apa dia benar-benar tidak tahu malu? Han yang berdiri di samping Saga mendengar semua. Merih tajam pada Helena. Aku sudah menikah. Dan iya. Helena mendengarkan tubuhnya ke samping Saga. Iya. Kau berhasil membuatku sangat marah dan kesal ketika mendengar kabar kamu akan menikah. Dan lebih-lebih menikah dengan gadis sepertinya. Kau tahu bagaimana frustrasinya aku dan ingin segera kembali ke tanah air. L, lihat. Kamu bahkan masih memanggilku dengan nama itu. Bukan hanya kamu yang memanggilku begitu. Helena seperti mendapat angin segar. Bahwa Saga masihlah sama seperti dulu. Laki-laki yang mencintainya dan akan melakukan apapun untuknya. Iya, kau berhasil. Aku kembali karena kesal dan cemburu. Dan sekarang aku akan merebut cintamu lagi. Berusahalah. Karena dua tahun ini aku sudah berubah. Saga yang hendak melangkah terhenti. Tangannya terkepal erat. Apa yang dilihat di depannya sungguh membuatnya kesal. Helena di sampingnya juga melihat. Dia dekat juga ya dengan Noah.